Halo guys, balik lagi dengan saya Andres Yosefin di DRE TV. Nah, kali ini gue mau share gimana caranya gue progres ikan lohan gue. Dengan cara yang sangat mudah, simple, dan gak buang waktu. Nah, jadi disini gue progres ikan lohan ini hanya menggunakan pellet aja. Nah, pellet ini pellet yang gue racik sendiri ya. Dan gue jual juga sih, ada di Tokopedia, bisa cek deskripsi. Nah, ini pellet yang gue racik, gue kasih nama variannya super strong. Nah, jadi disini ada ikan yang gue progres dengan hanya menggunakan pellet aja. Tanpa menggunakan udang dan lain-lain. Tapi, pemberian makannya itu sangat-sangat diawasi. Maksudnya, sangat-sangat didisiplinkan gitu makannya. Jadi, satu hari itu makannya 4 kali dalam 24 jam, setiap 6 jam sekali. Nah, disini tipsnya itu gue menggunakan namanya warm tone. Nah, warm tone ini merek sebuah alat. Alat ini namanya pemberi makan ikan otomatis. Jadi, pemberi makan ikan otomatis ini bisa kalian setting. Memberikan makannya 4 kali sehari. Dan ini gue kasih makannya setiap 6 jam sekali. Jadi, jam 6 pagi, jam 12. Lalu, jam 6 sore. Lalu, terakhir jam 12 malam. Jadi, warm tone ini dia akan kasih makan secukup ikannya dan sekenyang ikannya ya. Jadi, udah diatur. Bisa diatur banyak dikitnya. Lalu, dia akan kasih makan tuh ikannya secara rutin setiap hari. Jadi, dengan pellet yang diraci khusus, dengan nutrisi yang baik. Lalu, pemberian makan yang disiplin, yang rutin. Lalu, penggantian air yang terus-menerus ya. Maksudnya, penggantian airnya, kalau saya ini waktu benar-benar progres itu 1 hari 1 kali. Jadi, paling lambat 2 hari udah air diganti full. Paling lambat ya 3 hari sih. Cuman, biasanya sih 2 hari ya. 2 hari sekali ganti air, 2 hari sekali ganti air. Nah, itu fungsinya ganti air itu untuk... Supaya palaknya tuh cepat besar, guys. Nah, dari pelletnya sudah dinutrisi dengan baik dan airnya juga baik. Hasilnya ikannya tuh akan jadi ikan yang sangat bagus. Tapi, ingat, ikan disini adalah ikan yang memiliki genetik ikan yang sangat bagus ya. Jadi, bukan ikan yang asal-asalan, ikan yang gak ada bakat bagus, gak ada bakat warna, gak ada bakat jenong. Yang kita progres mati-matian ya, enggak. Jadi, emang ini ikannya emang udah bakat bagus. Jadi, kita progres supaya dia jadi lebih bagus lagi. Nah, kalian bisa lihat nih ikannya nih, kayak gini. Nah, disini pellet yang saya pakai ini kan menggunakan bahan dasarnya Saki Ikari Grow. Saki Ikari Grow ini emang udah terkenal sangat bagus dan kalian udah tau lah. Saki Ikari Grow ini fatnya itu sampai 9%. Jadi, bisa bikin ikan lohan kalian untuk bulky ya. Jadi, badannya itu lebih bulky, lebih berotot dan kepalanya juga menutrisi kepalanya supaya lebih cepat jenong. Nah, diracikan saya ini menggunakan lukantin. Lukantin ini bagus banget untuk mewarnai ikan lohan karena menggandung astasantin. Dan, saya beri juga karofil. Kenapa saya tambahin karofil? Karena di karofil ini ada namanya DL Alpha Tocoperol. Nah, ini adalah vitamin E, guys. Jadi, senyawa vitamin E dan itu bagus banget untuk kesuburan ikan lohan kalian. Dan membantu menjenongkan ikan lohan kalian supaya jenongnya lebih besar lagi. Jadi, dengan campuran lukantin dan karofil ini di pellet yang saya jual ini, itu akan sangat bermanfaat sekali buat ikan kalian. Apalagi dengan pemberian makan yang rutin dan disiplin. Nah, benar-benar train like a champion. Jadi, kalian progres ikan untuk jadi juara, guys. Oke, guys. Sekian dari video kali ini. Singkat aja. Karena tipsnya itu cukup singkat. Kesimpulannya hanya dengan pellet bisa maksimal. Tapi harus menggunakan alat namanya warm tone. Yang alat memberi makan otomatis. Dan diatur supaya makannya itu rutin dan disiplin, guys. Dan kalian harus jaga juga airnya supaya tetap bagus. Terus sering-sering ganti air. Dan filternya harus bagus, ya, guys. Jangan filter asasalan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya, guys. Di subscribe. Oke? Thank you for watching. Bye. Terima kasih.